Sebelum kalian nonton video sesuai judul deskripsi di youtube ini Alangkah lainnya kamu dengerin penjelasan aku 1-2 menit ke depan Di era PPKMB yang baru, JL2 ini Kita tau semuanya mengalami kesulitan untuk mencari income tambahan di rumah kalian Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah dirumahkan Atau kalian mencari cara untuk mendapatkan income tambahan Dengerin dulu, karena ini adalah kesempatan buat kalian Untuk membuka usaha sendiri di rumah dan mendapatkan pasif income tambahan Yaitu dengan cara Budi Day Lobster Air Tawar Kayak gimana dan apa aja paketnya? Ayo, kita akan ngobrol sama beberapa tim dari sales pertama Kamu bisa memanfaatkan lahan kamu yang terbatas Untuk mendapatkan pasif income yang cukup lumayan besar Mulai dari Budi Day Lobster Air Tawar Kamu bisa memaksimalkan potensi lahan yang kamu miliki Nah, modal yang dibutuhkan itu mulai dari Rp375.000 hingga Rp3.450.000 Apa itu yang paket kedua-duanya? Kita ada paket full set kolam ini Itu Rp750.000 dapat 6 indukan Dan satu paket tanpa garansi ditambil dapat 10 indukan Rp370.000 Nah, yang untuk yang bergaransi itu ada 2 macam paketan Yaitu paket set lengkap Rp3.450.000 Dan untuk paket indukan yang bergaransi Yaitu Rp1.750.000 Oke? Nah, buat kamu yang mau mulai Budi Day Lobster Air Tawar Kamu bisa mengunjungi website kita Atau kamu bisa menghubungi admin kita Dan menghubungi sales-sales kita Nomernya ada tercantum di sini Kita tunggu kontak kalian Dan ayo mulai Budi Day Lobster Air Tawar Dan kita tingkatkan ketahanan pangan di Indonesia Thank you Halo teman-teman, kembali ke channel Youtubeku Dan di video kali ini kita akan bahas Soal gimana caranya ketika kita sudah Budi Day Lobster Air Tawar Dan lobster kita sudah bertelur Tapi ternyata betinanya mati Sementara telurnya ini sudah Si lobsternya sudah bertelur Cuman fase bertelurnya ini Kalau si betinanya mati Itu akan sia-sia Dan telurnya ini dia tidak akan menetas Kayak gimana caranya Kita adalah bisa untuk menggunakan Inkubator egg eceri Jadi inkubator egg eceri itu adalah Kita membuat sistem inkubator untuk telurnya Nah, caranya kayak gimana Kita harus ngambil dulu lobster betinanya Setelah itu kita harus mengamputasi Si lobster betina itu Dengan selaput yang terkoneksi Sama telur-telur itu tadi Kayak gimana caranya Aku tunjukkan di video ini ya Nah, kita disini Sudah ada betina yang Posisinya sudah lemes Ini betinanya sudah akan mati Jadi dia masih lemes Tetapi si anakannya ini Sudah fase bertelur Sampai masuk ke 3 minggu Di fase bertelur 3 minggu Kita harus ambil Telurnya ini Kita harus ambil telurnya Tapi tidak Lupa kita ambil Sampai ke selaputnya juga Jadi kita harus ambil disitu Kemudian kita taruh air dulu Jadi kayak gitu Sebentar ya Kita akan mengamputasi anakannya Ini kita akan menyelamatkan anaknya ini Supaya bisa menetas Oke teman-teman Ini sudah aku potong semua Jadi posisinya kita potong Dari selaputnya juga ya Kita potong selaputnya Kemudian nanti anakannya Kita taruh dulu disini dulu Sementara Jadi kalau teman-teman bisa lihat disini Bentar aku pelan-pelan dulu Aku coba zoom Ini anakannya Masih Hidup semua ya Sementara Indukannya ini sudah mau mati Jadi kalau anakannya ini Tidak kita selamatkan Nanti sekitar Ini hampir ada 200an ekor Yang nantinya juga akan mati Kalau misalkan indukannya ini Dibiarkan Sampai mati Akhirnya berjamur juga Mati juga anakannya ini Nah Kita harus motong Mulai dari selaputnya Jadi jangan dirontokin paksa Saranku adalah Kalian motong ini pelan-pelan Kalau misalkan punya pinset Itu lebih bagus Kalau kita sih pakai gunting biasa ya Tapi ini guntingnya sudah kita sterilkan Setelah kita sterilkan Baru kita potong Pelan-pelan disini Pakai alkohol Untuk guntingnya Jadi Posisi air itu steril Nah setelah ini Baru kita akan siapkan medianya Jadi medianya kita bikin sendiri Pertama-tama Kita akan nyiapin medianya dulu Ini akan aku siapin dulu Nanti kalau sudah siap Nanti bendeknya kayak gimana Nanti teman-teman lihat Oke Jadi aku akan jelasin Soal mekanisme Inkubator yang kita buat Secara sederhana ini Jadi Pertama-tama Siapin dulu tabungnya Dan Flow air yang masuk dari tabungnya itu Jadi kita desain itu Flow airnya masuk dari bawah Di bagian paling bawah ini Kita sediakan Semacam Karbon Jadi karbon aktif Atau arang Tapi air yang masuk dari Bawah sini Itu tidak langsung masuk ke permukaan Jadi yang masuk disini Akan ketahan di kaca yang ada disini Kemudian naik ke Atas ini Disini ada gumpalan Kapas Supaya nanti airnya agak tersaring dulu Sebelum nanti masuk ke sini Nah disini ini adalah lokasi Si Telur ini tadi Si anakan yang kita berusaha Untuk selamatkan Ini Untuk ditaruh disini Nantinya Setelah dimasuki Atau dipenuhi oleh air Nah Fungsi dari airatornya ini Ini adalah batuk airator Itu adalah untuk Mengatur oksigen yang masuk Nanti untuk Air ini setelah masuk ke sini Kemudian keluar dari sini Itu harus Steril kembali Jadi antara air masuk dan air keluar Itu harus steril Jadi kayak gitu teman-teman Konsepnya Nah jadi kalian bisa Memasukkan Inkubator ini Kedalam aquarium Boleh Yang penting Airnya steril ya Jadi Tadi anakannya Kita harus masukkan dulu Kedalam inkubator ini Perhatikan pelan-pelan ya Untuk masukkan ya Nah kalau sudah disetting Kita tutup Inkubasinya Terus kita nyalakan Untuk airatornya Nah nanti kayak gimana Teman-teman bisa lihat setelah ini Nah setelah dipasang Di dalam aquarium Atau mungkin bisa pakai tempat apapun itu ya Serang udaranya ini akan Meng Apa namanya Menyuplai oksigen yang ada Di dalam inkubator ini Ntar aku lap dulu Kacanya gak kelihatan Jadinya si Lobster ini Anakannya juga akan tetap Jalan Dia akan tetap Tersupply oksigennya Dan dia masih bisa hidup Sampai nanti dia fase penetasan Seperti ini ya teman-teman Kalau sudah Perhatikan juga level air Level output air Jadi level output air Ini harus diatasnya dari Tinggi air yang ada Di dalam aquarium Karena apa Airnya sudah masuk dari bawah sini Airnya sudah masuk dari bawah sini Ini karbon aktif Kemudian dari sini Dari sini Itu ke sini dulu Nah dari sini baru ke sini Jadi ini Tinggi air yang harus pas Di Persimpangan ini Jadi airnya bisa masuk di sini Baru nanti Apa namanya Dari sini baru nanti akan Disupply ke sini Kalau misalkan airnya bisa Tembus Sampai sini Jadi ini adalah batas sterilnya Teman-teman Jadi kita akan Lihat si Anakannya Sorry ya Kalau goyang-goyang ya Teman-teman ya Jadi Seperti ini teman-teman Kondisinya Kalau misalkan Supply oksigennya terlalu deras Itu biasanya nanti Airnya Atau si Anakannya ini akan Berjamur Dan dia Tidak akan bisa Bergerak-gerak Pakinya Seperti itu Nah jadi Kayak gitu ya teman-teman ya Memang sedikit Agak rumit Dan kita Kuncinya adalah Di sterilnya air Dan supply oksigen Di dalam inkubator itu Cuman jika itu Bisa diselamatkan Itu kalian bisa Menyelamatkan Sekitar 80% Dari Kapasitas telur Lobsternya itu Dan juga tergantung Dari Umur Kehamilannya Semakin tua Itu semakin Mudah untuk Diselamatkan Tapi kalau semakin Mudah Itu kurang lebih Sekitar usia Di bawah 2 minggu Itu kemungkinan Gagalnya Akan sangat-sangat tinggi Kenapa? Karena masih Belum ada organ Di dalam tubuhnya Si lobster Jadi masih Berbentuk zigot Dan Apa namanya Si lobster ini Relatif Akan berjamur Nantinya Sesteril Apapun air Yang teman-teman pakai Itu nanti Si telurnya itu Akan Apa namanya Akan Berjamur Nah Nanti kita akan Lihat Kurang lebih Sekitar 2 minggu Dari sekarang 2 minggu Sampai 3 minggu Jika menggunakan Incubator Egg Hitchery Tanpa Tambahan Sinar UV Untuk menghilangkan Bakteri-bakteri Yang ada di dalamnya Itu relatif Lebih lama Daripada Kalau misalkan Incubator Egg Hitchery Dan ditambah Dengan sinar UV Dari lampu UV Yang ada Plus juga Ditambah dengan Heater Juga bisa Lebih cepat lagi Cuma karena Yang kita pakai Ini Kita pakai Yang biasa Aja dulu Harapannya adalah Setelah ini Nanti kita akan Melaunching ini Ke teman-teman semua Dan teman-teman bisa pakai Alatnya Setelah nanti Memang ada bukti Bahwa ada Apa namanya Ada Anakan yang nanti Bisa ditetaskan Di sana Jadi kayak gitu Semoga bisa membantu Teman-teman Thank you semua Kalau ada yang mau niru Caranya silahkan Kita sharing aja Kalau teman-teman Ada yang suka Dengan konten kita Kita Teman-teman bisa ketik like Subscribe Dan nyalain tombol loncengnya Untuk teman-teman yang Mungkin mau belajar Soal Budi Dialogster Air Tawar Bisa gabung ke kita Tapi kalau misalnya Teman-teman ada yang Nggak suka Silahkan ketik Dislike aja Nggak apa-apa Jadi kayak gitu Teman-teman Share ke teman-teman kalian Yang mau belajar juga Soal Budi Dialogster Air Tawar Biar kita sama-sama Bisa belajar bareng Dan bisa sharing bareng Seputar Budi Dialogster Air Tawar Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax